Memperingati Hari Air Sedunia ke-31, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi mengajak masyarakat melakukan ribu islasi hutan dengan gerakan menanam pohon. Selain mencegah longsor, gerakan tanam pohon dapat melindungi dan melestarikan sumber air dan mengurangi dampak kekeringan akibat pemanasan global. Peringatan Hari Air Sedunia berlangsung di lapangan desa Kelungkung, Kejamatan Sukorambi. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Bayu Trihak Soro, dan asisten dua bidang perekonomian pemerintah Kabupaten Jumbar, Hendro Sulistiano, mewakili Bupati Jumbar yang tengah menjalankan ibadah umroh. Diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintahan dan relawan peduli pelestarian alam, acara ini dilanjutkan dengan penanaman pohon untuk mengembalikan fungsi hutan di tengah perubahan iklim global. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai langkah mitigasi pemerintah provinsi terhadap titik-titik rawan penjana di Jawa Timur. Selain dengan penanaman pohon dan penobaran penih ikan, Penanganan masalah air juga memerlukan pembuatan lubang biopori untuk menstabilkan kandungan air dalam tanah. Reboisasi hutan di kawasan pegunungan diperlukan untuk memperbaiki, meminimalisir dampak kerusakan hutan dari hulu air. Sehingga pengelolaan resapan air di bagian hilir seperti lubang biopori di kawasan perkotaan dapat dimaksimalkan. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa hari air sedunia ini untuk menangani terkait perusakan-perusakan yang dampak iklim global juga mitigasi terkait kebencanaan di kawasan perubahan iklim global. Sehingga memang perlu tidak hanya penanaman pohon, kemudian tebar benih, tadi disampaikan oleh Pak Asinten juga biopori. Maksudnya biopori juga akan kita lakukan. Itu untuk terkait menstabilkan tanah kembali ke semula karena dampak ya perusakan-perusakan yang kita penataan kelolanya terkait bulu-bulu di daerah gunung sampai hilir untuk kita kelola dengan baik dan benar. Kabupaten Jumbur memiliki banyak cadangan yang cukup. Sehingga pengelolaan hutan sebagai kantung air tanah perlu dikelola dengan baik sejak dini. Apabila tidak dikelola dengan baik, potensi besar ini justru dapat menimbulkan pencana seperti longsor dan banjir seperti yang selama ini terjadi. Pertama adalah dengan kita cadangan air yang begitu melimpah di Kabupaten Jumbur ini, itu tidak kita biarkan untuk mengalir ke laut. Sehingga memang dampak dari air di samping sangat bermanfaat. Kalau tidak dikelola dengan benar, pasti akan bermasalah seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Penanaman pohon ini di samping nanti akan menahan longsoran karena tanah. Akarnya akan memegang tanah supaya tidak pernah longsor. Di sisi yang lain juga akan mampu menimbul cadangan air yang ada di dalam tanah. Di musim kemarau, penyimpanan air tanah dan akar pohon dapat menyelamatkan dari bencana kekeringan di wilayah perkotaan. Dari Jumbar, Yudisa di Jumbar 1 TV melaporkan.